Tercemar limbah pabrik air Kali Bekasi sering berubah warna menjadi hitam pekat dan dipenuhi busa berwarna putih. Bawah menyengat juga tercium hingga radius 500 meter dari Kali. Inilah kondisi aliran Kali Bekasi tempatnya di Pakalan 1, Bantar Kebang, Kota Bekasi, Jawa Barat sejak sepekan terakhir. Tidak seperti warna sungai pada umumnya, air di Kali Bekasi ini berwarna hitam pekat. Selain itu, muncul busa berwarna putih disertai dengan bau tidak sedap yang tercium hingga radius 500 meter. Akibatnya, banyak ikan di sungai ini mati. Pencemaran kali ini diduga akibat adanya limbah industri yang sengaja dibuang ke Kali Bekasi sejak lama. Ya limbah aja lah. Limbah dari itu laundry. Dari laundry? Sudah berapa lama? Jadinya paling ini sudah seminggu. Seminggu. Tadinya hitam begini atau? Tadinya pening airnya. Sebagai kita, sebagai warga yang disini juga merasa apa ya, gak enak gitu. Jadi pencemaran lingkungan, baunya juga gak bagus gitu. Jadi kami himbah kepada aparat-aparat pemerintah supaya tolong ditangani kali kita ini supaya bersih lagi. Meski sudah berulang kali disedak oleh dinas lingkungan hidup kota Bekasi, aksi pembuangan limbah masih terus terjadi. Warga berharap agar pemerintah kota Bekasi dapat mengusutuntas permasalahan limbah dan menutup pabrik jika terbukti sengaja membuang limbah ke aliran kusulungan. Warga berharap agar pemerintah kota Bekasi dapat mengusutuntas permasalahan ini dan menutup pabrik jika terbukti sengaja membuang limbah industri ke aliran sungai Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ramadhi Dayat, I News melaporkan. Jawa Barat, Ramadhi Dayat, I News melaporkan.